Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat ini yang putri? Yang putri masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim Suatu hari Rasulullah SAW Tersenyum sendiri Rasulullah tersenyum sendiri Kemudian mengundang Pertanyaan dari para sahabatnya Ada apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Berkata bahwa Ada satu orang nabi Yang dia Tidak memiliki pengikut Satu orang pun Kemudian Para sahabat bertanya Siapa beliau? Beliau bernama Shabun Al-Ghozi Apakah mujizat yang diberikan Kepada beliau? Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Kalau orang bilang Otot kawat, pulang besi, leher beton Sehingga apa? Sehingga tidak ada Satupun manusia di dunia ini Yang bisa mengalahkannya Itu mujizat yang diberikan kepada Nabi Shabun Al-Ghozi Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa Ternyata tidak ada satu orang pun yang mengikutinya Padahal dia orang yang sangat gagah berkasa Kenapa bisa begitu? Karena ternyata Rasulullah menceritakan bahwa Dia sangat dimusuhi oleh raja waktu itu Sehingga sang raja ini berusaha keras bagaimana agar Shabun Al-Ghozi Tidak mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Dia lakukan berbagai cara Ternyata selalu gagal Apalagi dia memiliki kekuatan yang luar biasa Kemudian akhirnya Dia berusaha mendatangi istrinya untuk kerjasama Akhirnya istrinya mau diajak kerjasama Karena istrinya bukan seorang mu'minah Seorang yang beriman Kemudian Ketika istrinya diberikan Apa namanya Tali yang sangat kuat Untuk mengikat Shabun Al-Ghozi Agar nanti dibawa ke istana dan dipukuli Sampai mati Ternyata di malam pertama Istrinya tidak berhasil mengikat Shabun Apa alasannya? Karena di malam itu Shabun sibuk dengan ibadah Istrinya ingin mencoba di hari yang kedua Di malam yang kedua Kemudian ketika Shabun tertidur Istrinya mengikat dengan ikatan yang sangat kuat Kepada Shabun Dan begitu bangun Shabun Merasa sakit Kenapa ada yang mengikat saya? Dengan mudah saja Shabun membuka ikatannya Kemudian ditanyakan oleh Shabun Wahai istriku siap mengikatku Kata istrinya Saya wahai suamiku Kenapa kamu mengikatku? Enggak saya cuma mau tahu saja Kata orang-orang kamu itu sangat kuat Ternyata memang kamu kuat Terus ternyata tidak sengaja Shabun membocorkan rahasia kekuatannya Kata Shabun Wah istriku Aku ini tidak bisa ditaklukkan dengan apapun Kecuali Kalau engkau mengikat aku dengan rambutku Maka baru aku bisa Apa namanya? Aku bisa kalah Lunglahi lemas Diceritakan bahwa rambut Shabun Al-Ghazi itu sangat panjang Bahkan ketika beliau berdiri itu rambut menjuntai sampai ke lantai Sehingga malam selanjutnya Tama berpikir panjang Istrinya mengikat Shabun dengan rambutnya sendiri Sampai kemudian Akhirnya Shabun berhasil dibawa oleh para pengawal raja Dan dipukuli habis-habisan Sampai diceritakan Shabun tidak berdaya Akibat siapa? Pengkhianatan seorang istri Dan apa yang terjadi? Akhirnya Malikat Jibril datang Menghubungi Shabun Al-Ghazi Kemudian ditanya Wahai Shabun Apa yang kau inginkan? Aku ingin bertobat kepada Allah SWT Karena aku telah menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak satu orang pun yang tahu Setelah itu Setelah itu aku ingin berdoa kepada Allah Agar dikembalikan kekuatanku Agar aku bisa berjihad di siang hari Seribu tahun Dan beribadah di malam hari Seribu tahun Kemudian dikabulkanlah doa Shabun Al-Ghazi Maka setelah itu tiba-tiba dia kuat kembali Dan kemudian dia mendorong istana Sampai istana runtuh Dan semua penghuninya pun yang sedang berpestaforan Merayakan kemenangan mereka menaklukkan Shabun Al-Ghazi Semuanya meninggal Sehingga cerita Shabun Al-Ghazi ini terus berjihad setiap hari, setiap malam Dan terus beribadah ketika malam Mendengar cerita ini para sahabat ternyata menangis Kemudian Rasulullah bertanya kenapa Kalian menangis Begitu cemburunya kami wahai Rasulullah kepada Shabun Al-Ghazi Dia mampu beriblada seribu tahun siang dan malam Nah setelah itu Ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazi Menjadi salah satu asbabun nuzul Turunnya surah Al-Qadr Yang bunyinya Ternyata Datangnya Laylatul Padr Adalah karunia dari Allah SWT Kepada umat Nabi Muhammad SAW Karena di malam itu Adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Jika umur umat masa lalu itu sangat panjang Bahkan dakwahnya Nabi Nuh pun sampai ratusan tahun Umat Nabi Muhammad umurnya hanya 60 sampai 70 tahun Tapi di umur 60 sampai 70 tahun itu Allah menghadiahkan kepada kita Salah satu malam di setiap tahunnya Yang kadarnya itu Lebih baik daripada seribu bulan Malam apakah itu? Malam Laylatul Padr Jadi kalau tadi ada yang jawab Apa itu Laylatul Padr? Laylatul Padr itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Benar juga jawabannya Jangan risau Nah gitu ya Jadi malam Laylatul Padr yang lebih baik dari seribu bulan ini Adalah hadiah dari Allah SWT Kepada umat Nabi Muhammad SAW Karena bayangin ya Ini redaksinya adalah Khairun Min Al-Fishyar Lebih baik daripada seribu bulan Artinya kalau lebih baik itu bisa jadi seribu satu Seribu dua Dua ribu Tiga ribu Empat juta Lima juta Karena lebih baik Artinya ketika kita melakukan kebaikan itu Ibaratnya di malam itu Lebih baik dari seribu bulan Kalau hanya seribu bulan saja Itu hitungan tahunnya Ada yang menghitung Dulu itu 83 tahunan Artinya Satu malam ini lebih baik daripada 83 tahunan Nah Coba Kalau kita dengar seperti ini Apa enggak tertarik kita Kepada malam Laylatul Padr Tertarik tadi kita tertarik? Tertarik Nah Kalau sudah tertarik 83 tahun itu Umur kita juga kemungkinan bisa nyaman Bisa enggak Ini mah satu malam Bisa lebih baik dari 83 tahun Nah ini pasti kita Kalau cerdas Pasti kita berusaha untuk memburunya Nah begitu pun yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Dalam menghidupkan malam Laylatul Padr Bahkan Dicerikakan Rasulullah Menyampaikan hadisnya Ini pasti semuanya sudah hafal nih Karena ada di Salah satu hadis Ramadan Yang sudah disyare Coba Pak Iban baca nanti dilanjutkan ya Bismillahirrahmanirrahim Kola Rasulullah Assalamualaikum Man koma laylatul padri Man koma laylatul padri Kita baca barang-barang Oke kita baca barang-barang ya Man koma laylatul padri Imanan wahtisata Imanan wahtisata Kuhfirolahu Mataqoddana min dambih Artinya apa? Barang siapa yang Menghidupkan malam Laylatul Padr Dengan penuh keimanan Dan berharap Pahala dari Allah SWT Maka akan Diampuni Dosanya yang telah lalu Ini luar biasa Penyampaian Rasulullah Untuk satu malam Malam lantuk Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Ketika malam Laylatul Padr Ini juga pasti kalian sudah hafal Karena Rasulullah SAW Iza dafala Coba Shadda wa'ahiyah la'ilahu Wa'aikadu'ahla'hu Kalau Rasulullah masuk di sepuluh malam berakhir Maka dia mengecangkan ikat pinggangnya Artinya apa namanya Menyedikitan makan Menghindari bergaul dengan istrinya Kemudian Shadda wa'ahiyah la'ilahu Menghidupkan malam-malamnya Dan apalagi Wa'ikadu'ahlu Membangunkan keluarganya Untuk melakukan ibadah Di malam Laylatul Padr Kenapa? Karena itu tadi Pahalanya itu sangat luar biasa Satu malam Lebih baik Daripada 83 tahun Ini gak apple to apple Satu malam Ini seribu bulan Malam dan bulan Tapi begitulah Rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan karunia Kepada umat kanting Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Berupa dihadiahinya Kita dengan malam Laylatul Padr Untuk itu Kepada seluruh siswa Siswa-siswis mata Kita beberapa hari lagi Akan memasuki Sepuluh malam terakhir Maka maksimalkan Sepuluh malam terakhir ini Untuk kita Hokuskan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang bisa kita lakukan? Pertama Berbanyak tilau hal Al-Quran Kenapa? Karena di hari biasa aja Al-Quran itu Kata Rasulullah Saya tidak berkata Alif, lam, mim Itu adalah Satu huruf Melainkan alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Berarti berapa huruf? Tidak huruf Dan satu huruf itu Dibalas dengan Sepuluh kebaikan Berarti ketika kita baca Al-Quran Dapat berapa pahala? Tiga huruf Bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau baca Al-Baqarah? Bagaimana kalau baca Al-Imran? Bagaimana kalau baca Anissa? Bagaimana kalau khatam Al-Quran? Ini pentingnya kita hitung-hitungan pahala Kalau kita baru bisanya Beribadah dengan hitung-hitungan pahala Kenapa tidak kita lakukan itu? Jangan sampai kita Tidak merasa ada Karunia Allah Pahala yang bergelimpangan ini Yang bisa kita punguti Di sembarang tempat di bulan Ramadan ini Tapi kita belum menguluh juga Nah ini Kata Rasulullah Amat di Rokimahan Furojilin Coba dilanjutkan Rokimahan Furojilin Tidak apa? Tidak apa? Ada hadiahnya masih bisa tidak? Betapa sangat malangnya orang-orang Yang bertemu dengan Ramadan Kemudian dia berlalu Ramadan darinya Tapi dosanya Belum diampuni Allah SWT Kita berharap Termasuk golongan orang-orang Yang Mendapatkan ampunan Dari Allah SWT Itu saja mungkin Dari Pak Ifan Jangan lupa Di Al-Quran Juga mengadakan Iktikaf Kalau kalian tidak bisa Iktikaf Minimal bisa Infak buat Iktikaf Tapi Pak Ifan Berharap Jangan ada yang Iktikaf Karena Misalnya Misalnya karena Lulus bersyaratan Yang maksudnya Ya Karena di tahun-tahun sebelumnya Ada Model seperti itu Itu ngerepotin panitia Itu Malam-malam hilang Pak Ifan berharap Semuanya Datang Iktikaf Dengan sukarela Tanpa terpaksa Dan kemudian Kita sama-sama Ingin berusaha Meraih Malam Laylatul Fadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!